Pemisah Majel Selama Indonesia, Jawa Barat menghimbau agar masyarakat di Jawa Barat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan Reuni 212 yang rencananya akan dikelar pada 2 Desember 2018 besok di Jakarta. MUI Jawa Barat memisah berpandangan kegiatan yang dilakukan sudah kehilangan esensinya. Keterangan tersebut dikatakan Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafi'i di kantor MUI Jawa Barat di Jalan Riau, Kota Bandung. Menurut Rahmat Syafi'i, dari hasil pengamatan MUI, kegiatan Reuni 212 tersebut sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatan sudah melenceng ke arah politik. Rahmat menuturkan sejatinya kegiatan 212 muncul dari peristiwa penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau AHOK sebagai Gubernur DKI Jakarta pada kala itu. AHOK sudah dinyatakan bersalah, bahkan kini masih menjalani hukuman pidana. Saat ini banyak masyarakat yang datang ke MUI Jawa Barat menanyakan esensi 212 karena masalah yang memicu munculnya gerakan 212 sudah selesai. MUI Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal-usulnya. Masyarakat lebih baik melakukan kegiatan yang bermanfaat, misalkan melaksanakan pengajian di masjid, istigosa, atau zikir bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Karena kalau ini 212 itu esensinya sudah berubah dengan sebelumnya, kalau sebelumnya itu adalah jelas, itu ada kepentingan agama. Terus sekarang esensinya karena tadi sudah disebutkan sudah selesai, itu maka sudah tidak perlu lagi. Karena itu esensinya sudah bergeser menjadi kekuatan gerakan politik. Rahmat pun meminta kepada masyarakat untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan keagamaan. Kegiatan politik silahkan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama. Juana Kurniawan, Bandung TV